Hai Mams, kembali lagi di Youtube channel Klinik Mutiara Ciputra, bareng sama saya Dr. Ines. Nah, di video Youtube kali ini saya akan jawab satu pertanyaan yang paling sering ditanyakan sama Mams yang ada di rumah nih. Mungkin Mams penasaran ya anak-anak yang mengalami demam berdarah. Nah, bener gak sih sebenarnya konsumsi jus jambu ini bisa menyembuhkan penyakit demam berdarah? Nah, daripada Mams penasaran, tonton terus videonya sampai akhir ya Mams! Nah, seperti yang kita ketahui, penyakit demam berdarah nih lagi marak-maraknya ya Mams, apalagi di musim hujan sekarang ini. Nah, banyak nih penyakit demam berdarah yang menyerang anak-anak dan juga orang dewasa. Tapi lebih banyak anak-anak yang terserang si penyakit demam berdarah ini. Banyak juga nih para orang tua yang khawatir harus konsumsi apa saja ya untuk bisa menyembuhkan penyakit demam berdarah ini. Nah, yang paling sering adalah konsumsi jus jambu. Bener gak sih sebenarnya untuk konsumsi dari jus jambu sendiri ini bisa menyembuhkan penyakit demam berdarah? Nah, dari beberapa penelitian sampai sekarang belum ada penelitiannya bahwa jus jambu ini bisa menyembuhkan penyakit demam berdarah. Yang lebih tepatnya adalah jus jambu ini mengandung vitamin C yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Apabila daya tahan tubuhnya naik, maka ini pun akan berpengaruh pada peningkatan kadar trombosit, yang merupakan salah satu indikator laboratorium dari penyakit demam berdarah. Nah, tapi mams jangan juga hanya mengandalkan minum jus jambu aja untuk anaknya. Anak-anak perlu konsumsi berbagai makanan, buah, dan juga vitamin lain yang kayak akan mineral untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan imunitas anak pun menjadi lebih kuat dan juga lebih tinggi. Nah, ada penelitian yang menyebutkan bahwa jus jambu ini mengandung salah satu kandungan yang namanya kuarsetin. Nah, kuarsetin ini adalah suatu senyawa alami yang sering ditemukan di berbagai buah dan juga sayur. Nah, disebutkan bahwa kandungan kuarsetin yang ada di jus jambu ini bisa menghalangi pembentukan enzim mRNA ataupun enzim yang bisa mencegah si virus dengih ini agar tidak semakin kuat dan juga menyebar. Nah, diharapkannya dengan konsumsi jus jambu ini karena memiliki kandungan vitamin C juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh anak. Tapi jangan hanya mengandalkan jus jambu saja untuk meningkatkan trombosid di penyakit demam berdarah ya, mams. Oke, sekian mams penjelasan video kali ini tentang apakah jus jambu bisa menyembuhkan penyakit demam berdarah. Mungkin udah jelas ya untuk penjelasannya. Kalau mams suka sama videonya, jangan lupa untuk di-like, di-comment, di-subscribe, dan juga di-share ya, mams. Mungkin kalau mams ada pertanyaan lagi nih yang pengen penasaran jawabannya apa, boleh tolong tulis di kolom komentar ya, mams. Jangan lupa untuk tonton video lainnya di channel Youtube KMC. Sampai jumpa, mams. Terima kasih telah menonton!